Tapi bisa dijelasin enggak sosok itu gimana? Nah sosok itu berupa wujudnya manusia tinggi, tapi kepalanya macan. Itu pohon beringun, ini pohon bayang, sendak, wah sempurna. Kita tinggal Mas Fadis itu sama Bandungan Sumantoro. Udah lah kita tunggu di sana. Mudah-mudahan pesan yang positif ya buat tidak, amin. Jangan yang negatif. Kalau di sini, sejak sini sangat luar biasa nih. Dari tadi aku yang berlindung. Ya langsung berlindung, Mas Hadro langsung berlindung. Ini Jumantoro juga so. Ini Gantoro juga. Ini Gantoro juga. Karena sekarang juga ada yang menempati. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu. Jiwa seni berkorban dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Di antara ribuan hata meranti. Musik kamu lah menjadi saksi. Menarilah kawan hingga akhir nanti. Oke, kita jumpa lagi dengan kami di channel. Satria muda, oke. Kali ini malam, malam Jumat Kiliwon ya. Betul sekali. Ini malam Jumat Kiliwon? Iya, serius. Tadi kita sudah jara ke makam ya. Ya, kebiaya. Nah, oke. Jadi, ini adalah tempat yang biasa kita buat video. Dan ini biasanya kita siang. Kali ini kita malam Gaisawa sampe merinding nih. Serius nih, malam dan malam Jumat Kiliwon. Dan kita pun bawa Jionongan Megantoro. Megantoro dan juga Jumantoro. Kita ini ada siapa saja sih? Ini kita tidak kayak tim biasanya ya. Oke, ini ada pemain Warok. Ada Mas Zono. Zono mana sih Kana? Ada drummer kita. Ini Mas Dobby. Oh, Kilinjong. Ada Mas Huat. Pemain Tepeng Perot. Dan ini ada nih. Ini kontesan uji nyali kita. Partisipan. Bilum sama Biti ini. Nggak nopal. Sama Lutwee. Dan juga sama Gunawan. Siap berujian nyali? Siap ya? Siap ya? Siap. Serius? Jadi tempatnya tidak ada di sana. Nanti kita tunggu di rumah ya. Enggak. Kejauhan dong. Asli yang udah belum. Enggak ngawur. Padahal ini biasanya jalannya rame loh. Sekarang kita berapa-apa di sini belum ada. Sama-sama. 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 Ini makam. Di sana guys. Wah ngeri nih. Oke. Yaudah kita lanjutin yuk. Pencahayaan. Maaf ya. Ini memang kita agar duk. Karena ini malam. Oke. Nggak apa-apa. Mau ngapain kita? Yuk. Yuk langsung. Kita ikutin guys. Aduh. Suara kodok-kodok tuh. Sama-sama kayak gini. Sumpahnya aku ngeri banget. Oke. Kita jelasin aja di sini ya. Jadi kita itu di sini itu ada salah satu pemain warok kita. Dan dia itu sangat pekat juga terhadap Jumantoro. Iya benar. Jadi ceritanya gini. Ini kejadian nyata. Dia itu ditatangi langsung ya. Bukan mimpi ya. Ditatangi langsung sama Jumantoro. Dan berpesan untuk dibawa ke sini. Tapi yang wujudnya itu bukan Jumantoro mas. Lalu? Itu kayak siluman apa? Mas Puat mana? Mas Puat. Oh iya. Nah ini. Ini yang merasakannya. Langsung ini. Makanya dia tak ada ke sini langsung. Gimana ceritanya itu mas Puat? Sama-sama dipilih di sini. Saya kan pulang dari kerja. Pulang dari kerja. Berapa mas Puat? Jam setengah dua belasan. Karena jualan nasi kucing ya. Kilincong, tolong disorot dulu sini. Nah. Dua belasan. Baru istirahat aja. Waktu-waktu dari sampai rumah. Kayak dengar suara apa itu? Kenting itu loh. Oh iya. Kenting itu ya. Saya keluar. Tak lihat. Nggak ada apa-apa. Saya istirahat lagi. Terus ada suara lagi kayak gitu. Dua kali. Baru keluar. Lihat ke atas. Setelah baru itu ada sosoknya. Tapi bisa dijelasin nggak sosok itu gimana. Nah sosok itu berupa. Wujudnya manusia tinggi. Tapi kepalanya. Apa itu? Macan. Macan tapi ada kayak. Iya aku merindingnya. Kayak ada bulu-bulunya merah gitu loh. Oh oke oke oke. Kayak gitu ya. Singobarong gitu ya mungkin ya. Nah kemungkinan kayak gitu. Dan dia itu mungkin pekas sama Mas Puat. Dia mau menyampaikan sesuatu. Tapi keburu Mas Puat takut. Aku sendiri kalau kejadian terjadi pada aku. Aku juga takut. Tapi ini berarti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya makanya kita malam ini datang kesini. Ini malam semuanya kita beli-beli disini. Yaudah yuk. Yaudah yuk. Yaudah yuk kita lanjut lagi yuk guys. Kita ini ya hampir sampai ke sendangnya ya. Tempat bisa kita syuting mas. Yaudah yakin sumpah ini gelap banget nih. Nggak kebayang nih. Oke guys kita sekarang udah sampai di lokasi nih. Gelap banget. Gilencong tuh lagi ngapain disitu. Serem banget lu Gilencong tuh. Dia juga ahli ngolakan wagen. Iya makanya dia itu peka-peka gitu. Makanya aku takut kalau sama Gilencong sebenarnya. Maka nih kita agak kesini oke. Wajah aku kalau kayak gini serem mas. Hantu. Ingat atas makam. Itu pohon beringin. Ini pohon gayam. Sendak pas sempurna. Sempurna. Ini lagi ngapain sesajian guys. Kita dibawah pohon beringin persis. Wah ini sumah gari banget nih guys. Dan nanti akan ada orang yang nunggu disini sendirian. Untuk berinteraksi langsung. Kita bawa dupa gak tadi? Bawa bawa bawa. Nah ini gimana? Nah semuanya kita siapin. Ini Gantoro di bawah? Iya. Dia kan Mas Kuat kan selain sama Gantoro kan peka banget sama Gantoro gitu Mas Yok. Aku takutin nanti ya buat jagat-jagat aja gitu. Jadi memang salah satu dari kita itu memang... Banget nih selain aku. Iya jadi Gantoro itu biasanya berkomunikasi dengan orang yang juga ingin kepekaan seperti itu ya? Iya bener. Kan di pemain GWSN juga ada yang biasa aja ada yang peka guys. Ini gak udah dibawah. Iya ini Mas Jono. Halo. Jadi Mas Kuat gini Mas Kuat ya. Kan tadi ada bunyi lonceng ya kemarin pas didatengin. Nanti setelah dijawab bunyikan lonceng itu menurut kejadian pas waktu didatengin. Nah aku yakin pasti sosok itu mau menyampaikan sesuatu. Oh iya nanti kita dengar ya saya. Mungkin kalau ada bisikan atau apa. Karena kemarin juga Mas Anjar sempat. Gimana? Waktu kita pintas di Antomadu. Dia juga ada sesuatu yang bisikin. Tapi mungkin kita spoilernya besok pas ada Mas Anjar aja. Iya bener. Bener. Oke Jumantoro. Oh ayo Mas Jorong. Kita lihat kelencong guys. Kelencong itu dari tadi ngapain aku juga bingung nih. Rasain apagi? Cuman mau uluk salam aja. Uluk salam. Saya menunggu disini. Kayaknya kamu dari berbagai penjuru sini-sini gitu ya? Pindah-pindah. Setiap penjuru harus ada uluk salamnya. Oh begitu. Dan buat jaga-jaga diri. Yang sedang melakukan ritual ya? Ritual gitu. Jujur aku takut loh Mas Gaby. Tidak apa-apa. Santai aja cuman pelindung untuk yang melakukan ritual aja. Oh iya iya. Uluk salam. Oke. Oke. Abis ini kita tunggu lagi proses selanjutnya. Biasa itu Mas Wadidah mulai menyalakan dupa. Berarti Mas Wadidah ditunggu nih? Tidak. Kita tinggal. Tunggu di sana. Kita tinggal. Tunggu. Mas Gaby juga disana. Oke jadi. Kita mundur berarti ya? Di sekalapan dulu kita besain. Oke guys. Kita tinggal Mas Wadidah disitu. Sama Barungan Sumantoro. Udah lah kita. Kita tunggu disana. Mudah-mudahan pesan yang positif ya buat kita. Amin. Jangan yang negatif. Jadi kalau disini. Sejak sini sangat luar biasa nih. Dari tadi aku merinding. Langsung merinding. Mas Gaby langsung merinding. Ini jangan pada ngantuk loh ini. Aku dari sini yang silah liatnya. Jadi kenapa kita ngajak belencong itu? Karena memang Tuhan Ibu Adi juga. Dia juga agak pekal loh. Rasakan penampakan di setiap berapa ya. Yaudah lah kita tunggu aja guys. Oke guys. Semoga kita semua baik-baik saja. Amin. Wah. Ini mas jatuh. Mas jatuh. Mas jatuh guys. Kita harus dapet. Kip, kip. Kip, kip. Tinggal sih. Tinggal sih. Wah. Mungkin lagi interaksi. Wah. Waduh. Oke. Aku lakin. Bapak. Si Buat lagi interaksi nih. Gitu. Oke. Kita tetap tungguin di atas masyuk. Lampu kembali. Aku kirain langsung di anu. Sudah lampu kita matiin guys. Habis ini guys. Ini bener-bener menegangan nih. Coba aku zoom. Langsung serem banget. Gimana kelihatan dah di kamera? Akhirnya lah. Luar biasa. Katanya gak boleh didekatin. Wah. Yakin guys. Menegangan tuh. Udah. Gimana mas. Coba masuk. Bentar kita tunggu apa-apa aja. Yaudah guys. Nanti kita lewat sambung lagi. Oke oke guys. Otom. Kita mendekat guys. Misalnya. Masih ada ubat duluan. Udah ditangani ya guys. Kita mau tanya-tanya. Kayaknya lagi ditanya-tanya tuh. Wah. Sakit. 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 Agian tuh. Gulen. taa. ini jaman taro atau siapa? namanya singodirejo oh singodirejo yang saya memberikan pesan mbah singodirejo oh bahasinya cukup oh aduh 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 berikutnya aduh 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 dan aduh aduh eh oke guys ini barangannya mau diambil salah satu mau masuk ke Medan Toro mau masuk di Medan Toro kita tidak bawa minum ya? tidak, 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 tidak dibawa ada sendang kita bawa ke sendang sekaligus mau dicuci? di Juman Toro dan juga Medan Toro kita bawa ke sana tapi nunggu ini mas Gentong agak pulih dulu ya mas sudah dihentralisir? sudah tapi sepertinya belum bisa bersih semua belum bersih semua ini mungkin terjemput nah ini nanti di sendang oke mas serem banget ini semuanya teman teman katanya ada yang mau masuk lagi ya jadi mediasi ya iya mediasi jadi dia ngomong apa aja mas Ado? jadi dia itu apa itu ngasih kekluan ke kita mempermisi ke kita dan ternyata Mbah Mbah Singo Dirjo dia itu sudah kenal sama kita mungkin karena kita sering sudah kenal sama kita dan beliau itu merasa tertarik sama kita karena dia itu pengen ikut sama kita tapi dengan saya yang ngasih syarat saya sendiri tapi dengan tidak yang aneh-aneh gitu nah beliau itu lilo legowo dia mau ini memang tau nguriri kita itu nguriri kebudayaan gitu dan beliau pun mau dan pengen tinggal di Medan Dorong kayaknya ada yang masuk lagi ada yang masuk lagi beda atau sama gimana? tiga wah ini benar-benar menguras tengah ya karena kan titan sedikit bawa di tajan korang iya iya coba 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 sekali lagi kayaknya ada yang masuk lagi guys udah masuk kayaknya banyak sekali yang mau berinteraksi dengan kita hari ini teman-teman masih disana gimana mas Joko pecono kita sama sekalian nase ya ya gimana mas Joko kalian sama Jumantoro itu gimana keras nggak apa tuh keras nggak ini ini kayaknya ada pesan dari Jumantoro ya guys ya kita disuruh cepat-cepat untuk menyelesaikan ritual kali ini mas Joko jadi Jumantoro biar langsung pamit dan kita selesaikan malam ini juga oke siap-siap-siap terima kasih saya penampuan kemudian kita 이줘 karena kami untuk keren 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati